Isu perubahan Menteri atau risafel Kabinet Jokowi kembali mencuat ke publik. Hal ini disampaikan Menkominfo yang juga Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Budi Aris Piadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 13 Juni 2024. Budi Aris mengatakan kepastian mengenai risafel itu tetap menjadi hak prerogatif dari Presiden. Menurutnya, bisa saja risafel Kabinet dilakukan atau tidak. Ia mengatakan segala kemungkinan selalu terbuka meski pihaknya menyerahkan hal tersebut kepada Presiden. Ya mungkin ya Pak, ya mungkin ada risafel. Ya bisa, iya bisa, enggak gitu saja lah. Tapi Pak Mel, bisa. Ini kamu nanya apa, aku berharap. Kayak ini nanya, kalau aku berharap. Tapi kan kayak ada posisi parpo, kayak MDIF yang teras oleh Presiden, tapi... Semuanya. Tetap di sini, misalnya. Itu juga suara-suara kan udah kita dengar banyak. Ya udah kita tunggu aja lah. Itu kan awonang, angkologratik. Menkominfo menyebut kemungkinan rencana risafel itu sudah dibahang saat Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Parpol pendukungnya baru-baru ini. Budiari menyatakan pihak-pihak di dalam pemerintah yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah sudah menjadi perhatian. Ia tak menampik isu risafel bisa dilakukan dengan pertimbangan hal tersebut. Kedatian demikian, Budiari tetap meminta publik menunggu sebab keputusan mengenai risafel adalah hak prerogatif Presiden. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku telah bertemu dengan Ketua Umum Partai-Partai Politik Pendukung Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Namun Jokowi tidak mengungkap apa isi dari pertemuan tersebut. Kemarin infonya ada, Bapak ketemu Ketum-ketum Parpol, Pak. Membahas salah satunya soal risafel yang tidak mendukung kerja-kerja Presiden. Apa yang betul Pak? Ketemu tapi tidak berbicara itu. Terima kasih. Terima kasih.